Halo semua Kembali lagi di video Tentang Q&A Jadi kemarin gue udah sempet Lemparin pertanyaan Di account instagram gue Di account pribadi gue Sama di bangbok musik bekasi Dan pertanyaan tuh banyak banget Jadi gue akan bagi ke beberapa video Dan gue akan jawab pertanyaan yang Bagus-bagus gitu Yang penting-penting gitu Banyak juga pertanyaan yang Gak sesuai sama tema Kan gue akan lempar pertanyaan Tanya apa aja tentang kita Gue akan jawab Ada yang nanyanya gak sesuai Itu gak gue jawab Oke ini pertanyaan Ini video sesi selanjutnya Dari Q&A Udah gue kasih ya Oke ini ada dari YUD Valentino 2329 Belajar main gitar Mulai usia berapa Kenapa alirannya blues bang Oke Gue Belajar main gitar Dari SMP Kayaknya SMP Cuman ya Cuman ya Cuman belajar-belajar Ngeband-ngeband gitu Di sekolahan Di komplek rumah Cuman serius Bener-bener serius mainnya itu pas SMA SMA ke-1 itu udah mulai kursus-kursus Dan kenapa alirannya blues Sebenernya sih gue Awalnya itu gue sebenernya lebih suka dan tertarik sama Gitaris Raider gitu Atau musik-musik rock Rock-rock Malah pernah dulu Temen band gue Mana bilang Gue itu gak bisa main gitar Tanpa ada suara drive Atau distorsi gitu Soalnya gue Ibarat kata dulu itu Main-main gitarnya Jengjat banget Sampai pada suatu ketika Dibalikan ke jalur yang benar Bukan ya main gitu Gak bener ya Cuman Ya karena Sebenernya gue mau main Metal Strider-trider Tapi gak Gak bisa gitu Karena gue gak bisa main Cepet gitu Ya udah Jadi gue main pelanannya Dan blues itu jadi pilihan Oke Rendiversity Kok lebih suka main Digitar dengan action string tinggi Atau ceper Gue suka gak terlalu tinggi Dan gak terlalu ceper gitu Malah gue suka Yang agak tinggi sedikit Tapi yang gak tinggi banget ya Ya Sedeng lah Dan soalnya kalau tinggi itu Soundnya lebih Lebih Apa ya Lebih gemuk gitu Kalau ceper Kadang lebih Apa sih Bahasa gampangnya Suka kayak Terlalu cempeng gitu Kalau agak tinggi Agak gemuk gitu Apalagi gue suka main Musik-musik Blues Blues gitu Jadi kalau soundnya gemuk Dan gue gak butuh main Cepet-cepet Jadi Action tinggi Lebih Lebih asik lah Oke Ini dari Moses ADMN Kalau senar Enakan senar apa bang Senar Kalau gue Suka 0.9 Tapi ada beberapa gitar gue Di 0.10 juga Jadi Antara 0.9 dan 0.10 Kadang beda gitar Beda ukuran string sih Gak bisa kita pukul rata Gitar A Harusnya Misalnya pukul rata Lo suka 0.10 Semua gitar lo dikasih 0.10 Gak juga sih Ada beberapa Stratocaster gue Yang 0.10 Ada yang 0.9 gitu Dan kalau gue pake Gibson atau Epiphone Gue pasti 10 atau 11 malah Senar apa bang Senar apa aja sih Yang penting original sih Jangan senar-senar KW-KW ya Terus ada Niko Mariadi Rahasia awet muda Main musik sih Jadi awet muda sih Gak terlalu banyak Pikiran Ina itu Ina itu Bang urutin dong Step Ini dari Arisa Rijal 10 Bang urutin dong Step by step Belajar gitar versi lo Step by stepnya sih Gini sebenarnya sih Sebentar kita sambil Minum Biar santu ya Routin dong Belajar step by step Versi gue Jadi gini nih Main gitar itu Gak ada Instant Pertamanya Semakin banyak lo latihan Dan semakin Konsisten lo latihan Itu akan membentuk lo Semakin bagus Jadi Percuma Sekali lagi Percuma gitu Lo belajar gitar Berpuluh-puluh tahun Atau berbelasan tahun Tapi lo gak latihan Secara konsisten Sama orang yang Latihan konsisten Setiap hari Konsisten Latihan sejam Minimal Dia dalam setahun itu Mainnya akan lebih bagus Daripada lo Gak konsisten Latihan Lo udah main gitar Lama gitu Gak bakal bisa gitu Jadi Step by stepnya Pertama lo harus Konsisten Latihan Itu yang paling penting Konsisten Latihan Terus Ada lagi Dari Omar Sharp Kalau cuma Cuman Bisa pilih Satu gitar Yang bakal dipake Gitar apa yang Dijadiin andalan Udah pasti sih Stratocaster Apapun mereknya Apapun jenisnya Stratocaster Entah mau kita Apa gitu Stratocaster sih Aman sih Jadi gue punya gitar Ya Gue jualan gitar juga Jadi gue punya Beberapa gitar gitu Pas Pas Kalau gue lagi main gitu Kadang gue Kalau lagi main Suka Udah Gak pusing Ambil aja Stratocaster yang mana aja Jadi gue ada beberapa gitar Yaudah Kalau gue lagi panjang Ambil Ambil Tapi kalau lagi Bener-bener udah Buru-buru Apa aja sih gue ambil Yang penting Stratocaster sih Jadi Gak ada Atau kan harus merek apa Matte in apa Night maple Rosewood Ataupun apa Yang penting Stratocaster Oke sih Dari Darren Chris 25 Pakai Pick Ukuran berapa Dan senar Ukuran berapa Bor Biasanya Oke Pick gue pake 0 1 mili 1 mili Pick gue pake 1 mili Kadang gue gak pake pick Sekarang gue lagi suka main gitar Gak pake pick Jadi pake jempol aja 1 mili Kalau pake pick Gue 1 mili ukurannya Senar ukurannya Tergantung gitar Ada gitar gue yang Kalau Kalau gue sih Kalau gitar radius 725 Gue pake 0.9 Kalau radiusnya Datar kayak sur Gue punya sur juga Gue pasti pake 0.10 Tapi kalau radiusnya Yang agak Cengkung Gue biasa 0.9 Oke Belajar gitar Dari umur berapa Bang Muhammad Firdaus 0.7 Dari SMP Pertama kali Belajar gitarnya Nama Samuel Gustino Nama Youtubenya Apa om Ini nama Youtubenya Dari Ari Dulu Belajar main gitar Sejak umur 12 Oke Banyak-banyak Nanya itu Itu gue dari SMP Cuma Sejujurnya Gue bener-bener Tekun Belajar gitarnya Maksudnya Bener-bener Konsisten Main itu Belakangan-belakangan Ini 5-7 tahun Terakhir ini Yang bener-bener Konsisten Gue agak nyeselnya Gini Makanya gue mau bagiin Ke lo Apalagi kalian yang Masih muda-muda Masih belian Main gitar itu Sebenernya bukan Dari berapa lama Waktu kita main Gitarnya Tapi seberapa Konsistennya kita Jadi gue Main gitar Dari SMP Dan gue Main Gak konsisten Kalau mau main-main Kalau enggak Enggak Dan pada akhirnya Kalau kurang lebih Tahun-tahun terakhir ini 5 5 tahun 7 tahun Terakhir ini Gue bener-bener Konsistennya disitu Dan gue agak nyesel Kalau dari dulu Gue konsisten Gue bakalan lebih bagus Mainnya pasti Daripada sekarang Kenapa gue konsisten Baru Beberapa tahun Belakangan ini Itu dia sih Makanya Kalau bisa Kalian konsisten Main gitar Setiap hari Latihan Latihan Setengah jam Sejam udah cukup Setiap hari latihan Oke Terus ada lagi Dari Jeffrey Daniel LG Naik gitar Yang paling nyaman Atau enak dipakai Menurut lo Apa bang Dan kenapa Bisa nyaman Naik gitar Gue lebih suka Naik gitar Yang Stratocaster 62 Banget Kayak gitu Kalau yang paling nyaman Banget Gitar 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 Butik Jaman sekarang Naiknya Enak Kayak Awalnya Gue Gak tertarik Sama gitar Gitar Sur Gue udah Maksudnya Gue suka Fender Fender Tipe Tipe Klasik Yang naiknya Cembung Cembung Gue suka Coba Pas nyoba Ensure Bisa dibohongin Kalau dibilang Naik paling nyaman Kita gitar Butik Jaman sekarang Nyaman banget Coba Kalau feel Rasa Gue tetap Suka Yang Vintage Strat 62 Gue suka Udah Mungkin Karena gue sering Mainin Jadi cocok Strat 62 Terus Wahyu Di Valentino Udah Tadi Oke Demikian QnA Kali ini Nantikan QnA Selanjutnya Oke Jadi temen-temen Kalau ada yang Mau nanya Nanya juga Boleh aja Tulis aja Di kolom Komentar Nanti gue bakal Jawab kok Kalau gue Gak jawab Lewat Komen Gue bakal Buatin video Jadi Tetep Pantangin Video gue aja Jadi kalau Gue jawab Pengennya Kayak gini Lebih enak Itu jawabnya Kayaknya Jelas dan Detail Gitu Kalau jawab Kayak gini Jawabin QnA Oke Thank you Masih banyak sih Video-video Tentang QnA Itu Soalnya Banyak banget Pertanyaan Gue bakal Buatnya Satu-satu Oke Thank you Salam Anggur Merah Tentang QnA Thank you Thank you Thank you selamat menikmati